Halo para insomnias, bagaimana kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang di TINIA TV Jika kita membicarakan tentang batu alam Kenapa biasanya tempat atau daerah yang menghasilkan batu alam Yang berharga begitu mahal Justru masyarakatnya malah kebanyakan hidup dalam zona kemiskinan Seperti yang ada di Madagaskar Satu setengah tahun yang lalu disini hanya ada gurun tandus dan tanpa penghuni Namun, pada Oktober 1998 Seorang gembala menemukan sebuah batu biru yang cantik Batu itu berharga sangat mahal Ya, itu adalah batu safir Hal ini memecu serbuan ke gurun tandus tersebut Sekitar 300 ribu orang menumpuk di gurun Dan mereka berbondong-bondong tinggal di sana Dan menggali lubang ke tanah sesuka hati mereka Gurun seluas 800 km persegi Ini adalah tambang safir terbesar di dunia Ya, masing-masing lubang ini adalah tambang safir Siapapun bebas datang kesini untuk menambang safir Tidak ada formalitas siapapun bisa menggali Cara untuk memastikan lubang tambang ada batu Atau tidak adalah dengan menggalinya perlahan Mengeluarkan pasir dengan cara manual Mereka masuk perlahan ke dalam lubang yang sempit Sambil terus menggali dan mencari petunjuk Petunjuk yang dapat diamati adalah Jika di pasir penggalian terdapat Batu kerikil kecil Maka kemungkinan besar ada safir di lubang itu Mereka menggali dengan alat yang dibuat sendiri Karena di wilayah itu harga kayu sangat mahal Mereka tidak mampu mendapatkannya Mereka berpikir mendapatkan safir berarti Cara tercepat untuk menjadi kaya Karena itu semua orang yang datang kesini Memiliki niat untuk mencari batu permata tersebut Menggali lubang di dalam pasir Dengan kedalaman yang tidak diukur Dan kemungkinan tanah bisa runtuh setiap saat Dan ini menjadikan pekerjaan yang sangat berbahaya Seperti bunuh diri Seperti jika Anda ingin kaya Jadi Anda harus rela mempertaruhkan nyawa Dan disini tidak ada uang yang mudah untuk didapat Anda harus berjuang dengan kematian 500 meter dari tambang adalah sungai yang mengalir Beberapa orang memilih untuk menambang safir di tepian sungai Yaitu dengan menyaring tiap pasir Dan berharap sebuah safir akan tersaring Begitu banyak orang yang rela berbondong-bondong Datang pertambangan Dan walau pada kenyataannya Hasil yang mereka dapat adalah Sebuah ketidakpastian Awalnya gurun ini hanya ditinggali 85 jiwa saja Namun sekarang gurun ini berjuluk ibu kota safir Ratusan ribu orang baru selalu bermunculan Hingga gurun ini sekarang menjadi penuh sesak Tentu saja alasan mereka adalah mencari keberuntungan disini Dua kali seminggu pesawat kecil mendarat ke kota ini Yaitu kedatangan seorang pembeli kaya raya yang akan membeli safir Hasil temuan mereka Pengawalan terlihat sangat ketat dengan senjata yang dipegang oleh para pengawal bayarannya Karena sebelumnya dia pernah mengalami perampokan sebesar 500 ribu friends Pembeli safir yang lain berasal dari Thailand dan Sri Lanka Di pintu masuk kota konter batu safir Pembeli menetap dan para pencari safir berebut mendapatkan uang Mereka mencoba untuk menjual temuan mereka Semua calon penjual tahu bahwa Swiss adalah pembeli tanpa pilih Semua batu akan dia beli dan hal itu makin membuat suasana menjadi kacau Safir yang ditemukan dari semua warna tapi safir biru adalah yang paling dicari disana Ukuran inklusi dan bentuk menentukan harganya Bahkan di sisi lain ada seorang petani yang rela menjual tanah mereka Hanya untuk datang ke gurun safir tersebut Karena mereka melihat tetangga mereka menjadi kaya raya Namun sampai sudah 3 bulan dia berada disini dan belum menemukan apapun Kemudian di kisah lain tentang safir Anak kecil berusia 10 tahun Yaitu salah satu dari 85 penduduk sebelum gurun menjadi ramai Anak ini jauh lebih mengerti tentang safir walau tanpa alat khusus atau mikroskop Dan ternyata ibunya lah yang mengajarinya tentang kemurnian safir Yang berpotensi berharga mahal dan berkualitas tinggi Dia mencari uang dengan cara menjadi braiker Yaitu dengan cara menjualkan safir seorang pelanggan Dan dia akan memperoleh keuntungan Uang hasil keuntungan sebagian besar ia berikan ke ibunya Dan sisanya ia gunakan sendiri Dan dia akan memperoleh keuntungan Kemudian cerita lain tentang safir adalah Seorang miliarder yang merupakan siswa yang putus sekolah Namun dengan kecerdasannya dia mempekerjakan orang-orang yang kurang beruntung dalam Menambang safir untuk bekerja padanya Dia menentukan lokasi yang sudah dia klaim menjadi wilayahnya kemudian mengalerinya dengan air Pekerjanya yang menggali turun ke permukaan air Setiap pekerja diupah 50% dari hasil yang didapat secara rutin Dan batu itu akan disetor ke pembeli Thailand Para pembeli safir biasanya memilih tinggal di ibu kota untuk keamanan mereka Dan keuntungan yang didapatkan dari membeli safir biasanya berkisar sekitar 20 hingga 25% Hal itu berkantung atas kualitas batu dan kuantitasnya Safir kecil biasanya seharga 30 dolar dan kemudian dijual kembali menjadi 100 dolar Dan jika ia menjualnya untuk pasar Dan tampaknya pertabangan safir di Madagaskar akan masih berlangsung lama Terima kasih telah menonton Karena diperkirakan kandungan safir di tempat tersebut masih akan terus menerus ditemukan Sampai 200 tahun ke depan Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!